Namaku Zahra, aku seorang siswa kelas 1 SMA dan rumahku berada di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung. Kejadian ini aku alami ketika liburan sekolah tahun lalu, tepatnya di bulan Desember. Seperti biasanya, baik itu hari libur ataupun sedang liburan sekolah, hari-hari selalu aku habiskan untuk bermain bersama teman-teman kelasku. Entah itu nongkrong, jalan-jalan mencari tempat hiling, pokoknya yang membuatku lupakan segalanya. Sampai pada suatu hari aku mengalami kejadian ini, kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan. Bahkan sampai sekarang masih terbayang seolah-olah aku tak bisa melupakannya. Pada hari itu, hujan terus menerus dari pagi sampai sore. Sehingga membuatku malas beraktifitas. Karena masih libur sekolah, jadi aku malas melakukan apapun. Apalagi kondisi badanku terasa kurang. Ya mungkin karena cuaca yang buruk, sehingga membuatku sedikit enak badan. Hari itu aku tidak keluar dari rumah. Tapi lama-kelamaan aku merasa bosan dan jenuh sekali karena harus diam di rumah terus menerus. Dan akhirnya aku memutuskan malam itu untuk mengunjungi salah satu temanku yang bekerja sebagai barista di salah satu coffee shop. Akhirnya aku pun pergi ke coffee shop temanku itu. Sesampainya di sana, aku langsung memesan dan mengobrol. Singkat cerita, aku sudah berada di coffee shop itu kurang lebih 4 jam. Dan waktu aku melihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan tidak seperti biasanya, kali ini aku merasa sedikit lelah. Mungkin karena cuaca yang sedikit hujan membuatku jadi mengantuk. Padahal aku sudah memesan kopi, tapi malah terasa mengantuk. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang dan langsung pamit kepada temanku. Sesudah aku keluar dari coffee shop temanku itu, aku sempat berdiam di pinggir jalan raya. Niatnya sih untuk menunggu ojek online yang sudah kupesan. Karena jarak menuju rumahku lumayan jauh. Setelah lumayan lama menunggu, sialnya orderanku itu tak kunjung datang. Dan sempat dikansel beberapa kali. Kulihat hujan memang sudah reda. Aku pun memutuskan untuk berjalan kaki saja. Dan melewati sebuah pemakaman umum yang terkenal angker katanya. Sebenarnya bisa saja aku tidak melewati tempat itu. Tapi kalau harus berjalan ke jalan raya, jaraknya lumayan jauh. Dan aku pun merasa sangat ngantuk. Jadi aku memutuskan untuk melewati pemakaman itu. Karena niatku adalah untuk memotong jalan. Dan mempercepat waktu agar aku bisa langsung sampai di rumah untuk tidur. Setelah berjalan sendiri dan belum saja melewati pemakaman itu. Dari jauh aku mendengar samar-samar seperti suara. Seperti suara musik gamelan. Dan anehnya ada suara seperti suara orang yang sedang menyanyikan lagu Jawa. Mendengar itu bulu kuduku langsung berdiri. Dan aku mencoba berpikir positif. Dan melanjutkan perjalananku. Tapi anehnya suara gamelan dan sinden itu semakin terdengar jelas. Dan setelah aku melewati pemakaman itu pun, suara gamelan dan sinden itu seperti seolah-olah membuntuti dan menyikutiku. Tapi aku sangat yakin. Tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Aku tidak berani menengok ke belakang. Aku hanya bisa mempercepat langkah kaki sambil sesekali memainkan HPku. Dan berdoa sebisa yang aku hafal. Hingga tiba-tiba... Astaga! Sudut mataku melihat ke salah satu makam. Yang terlihat ada cahaya terang keluar. Sebuah cahaya terang terlihat dari salah satu makam tersebut. Melihat itu, aku langsung berlari sekuat tenaga. Hingga aku sampai pada sebuah jembatan sungai kecil. Aku berhenti sejenak... untuk menghilangkan rasa lolah... karena tadi habis berlari cukup kencang. Sampai... tiba-tiba... aku mendengar... suara seperti ada perempuan menyanyi menyinden lagi. Namun kali ini... jelas sekali suara perempuan itu berbahasa Sunda. Dan... dan seketika... aku langsung tertuju ke salah satu pohon yang berada di pinggir sungai. dan... tiba-tiba... Astaga... aku melihat ada seorang perempuan memakai kebah yang merah. Ia... ia sedang duduk di salah satu batang pohon... sambil menyinden. dan... dia seperti sedang mengelus-elus rambutnya yang sangat panjang... yang hampir menyentuh tanah. Melihat itu... aku hanya bisa terdiam... dan kakiku... seolah-olah berat... dan lemas untuk berjalan kembali. aku mencoba menutup mataku... dan membaca doa-doa sebisanya yang aku hafal. Tapi semua itu... tidak berhasil mengusir makhluk itu. dan... tiba-tiba saja... perempuan itu memperlihatkan wajahnya. wajahnya sangat seram... lidahnya mengelur keluar... dan... dari kedua matanya... keluar seperti darah merah... dan tangannya... tangannya melambai-lambai kepada aku... seolah-olah dia memanggilku untuk menghampirinya... aku terus membaca doa-doa... dan surat-surat yang aku bisa... hingga akhirnya... aku pun bisa berjalan... dan keseketika itu pula... aku langsung berlari sekuat yang aku bisa... hingga akhirnya... aku pun bertemu dengan seorang pembunda yang berjaga... aku merasa sedikit lega... tanpa banyak bicara... aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami... sampai akhirnya... aku diantarkan pulang sampai rumah... keesokan harinya... aku langsung jatuh sakit... dan beberapa hari kemudian... aku mendengar cerita tentang tempat pemakaman... yang biasa orang sebut tangker itu... misteri suara gamelan... dan sinden itu ternyata memang sudah ada sejak dulu... konon... dulunya ada mayat seorang sinden... yang dibuang di sekitaran pohon... yang ada di kuburan itu... dan mungkin... sosok yang kemarin aku lihat... adalah sosok perempuan yang dimaksud... mendengar itu... aku hanya bisa terdiam kaku... dan tidak menyangka... bisa bertemu dengannya... sampai sekarang... aku masih belum bisa melupakan kejadian itu... bahkan... jika aku mendengar suara musik gamelan... itu menjadi trauma tersendiri untukku... terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!